Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Terkadang beberapa orang harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Tentunya jika hal ini terus dilakukan akan membuat mereka kesulitan Dalam ajaran Islam sendiri, hutang harus dibayar Jika tidak maka akan mengurangi pahala di akhirat nanti Ada berapa amalan yang bisa membuat kita mudah untuk membayar hutang yang kita miliki Tentunya ini juga akan membuat diri kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala Lalu amalan apakah yang bisa membantu kita melunasi hutang? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut hutang cepat lunas Amalkan ini setiap subuh rezeki akan dimudahkan Versi dari Magenta Islam Amalan sedekah subuh mudahkan lunasi hutang Keadaan terlihat hutang memang sangatlah tidak nyaman Hidup seperti dikejar-kejar sesuatu yang tidak bisa kita hindari Walaupun kita mati, pertanggung jawaban untuk membayar hutang akan ditagih di akhirat nanti Ada orang yang melakukan hutang untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup Yang tidak sedikit untuk memenuhi gaya hidup Ada berapa amalan yang bisa pula membuat kita mudah untuk melunasi hutang Amalan tersebut adalah sedekah subuh Hal tersebut disampaikan oleh Syekh Ali Jaber dalam dakwahnya Barang siapa yang sholat subuh berjamaah dapat pahala seperti sholat sepanjang malam Dan saya yakin tidak akan ada yang mampu di antara kita sholat sepanjang malam Dua rokaat subuh itu yang dimaksud sesudah azan sebelum sholat Lebih baik daripada dunia dan seisinya Ini sunahnya apalagi yang wajib Dengan menjalankan amalan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu para hambanya Dari segala kesulitan yang dihadapinya di dunia ini Pahala yang dikumpulkannya pun akan menjadi bekal di akhirat nanti Agar bisa menjadi salah satu penghuni surga Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar maului channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin, Ya Rabbal Alamin Malaikat berdoa pada waktu subuh Waktu subuh menjadi hal yang spesial Karena banyak sekali godaan dari setan Agar tidak menjalankan sholat subuh dan amalan lainnya di waktu tersebut Tentunya hal ini menjadi tantangan untuk kita semua dan sangat sayang juga dilewatkan Karena di waktu subuh para malikat pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar para hambanya yang bertakwa diberi kemudahan dalam hidupnya Hal ini juga disampaikan Syekh Alijaber dalam ceramahnya Setiap subuh malikat berdoa Ya Allah berikan pengganti dan berkah bagi orang yang berinfak Ujar Syekh Alijaber Demi Allah jamaah sekalian Tidak ada yang menjaga amalan ini secara rutin Berapapun dia infak tidak masalah tetapi rutin Sedekat setiap subuh karena disitu ada doa Malaikat Bahkan dengan amalan subuh ini para hamba yang terlitutang pun akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendapat kemudahan untuk melunasinya Lanjut ceramah Syekh Alijaber Allah memberikan banyak kemudahan sampai tuntas dan lunas hutangnya Luar biasa Amalan sedekat subuh menjadi salah satu amalan yang rutin Walaupun sedikit-sedikit tapi istiqomah Karena Allah paling cinta amalan hamba sedikit-sedikit tapi istiqomah Maka dari itu teruslah tenaikan sedekat subuh Yang telah dicobarkan oleh Syekh Alijaber Misjaya diri kita pun akan selalu dekat dengan Allah ta'ala Dan mendapatkan kemudahan selama hidup di dunia ini Hutang wajib dibayar sesegera mungkin Sahabat beriman Tentunya tidak ada satu orang pun yang ingin terlit hutang Namun terkadang pendapatan tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari Hal tersebutlah yang memaksa beberapa orang Untuk melakukan hutang kepada orang lain Saat terlit hutang Kita pun harus menyelesaikannya dengan bayar hutang tersebut Hal itu wajib dilakukan karena hutang akan dibawa sampai ke akhirat Saat itu membayar hutang adalah satu kebaikan Seperti yang dijelaskan dalam hadis Sesungguhnya sebaik baik kamu Yalah yang sebaik-baiknya ketika membayar hutang Sepakat ahli hadis Abu Hurairah radallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhutang hewan Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar Dari hewan yang beliau hutang itu Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang yang paling baik diantara kamu Yalah orang yang dapat membayar hutangnya Dengan yang lebih baik Hadis riwayat Ahmad dan Keremizi Janganlah menunda membayar hutang Maka hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan sualim Hal ini pun diterangkan dalam hadis Menunda-nunda bayar hutang bagi orang yang mampu bayar adalah kesualiman Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmizi Maka dari itu sahabat beriman Bayarlah hutang sesegera mungkin Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah melakukan amalan tadi? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sub indo by broth3rmax